Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Di video kali ini saya akan membahas Tentang Tutorial Youtube Yang tentang Google Akses ya teman-teman Jadi Google Akses kita Jadi tampilannya ini tampilan beranda Jadi yang belum Upgrade ke Google Akses Terbaru itu Silahkan di upgrade itu ada di video Saya sebelumnya cara upgrade Google Akses terbaru Nah jadi di video ini Saya akan membahas Tentang edit iklan Google Akses yang sudah Menambahkan situs Ke Google Akses ya teman-teman Jadi Kalau kita mau edit iklan Kalau kita sudah menambahkan situs Situs itu adalah blog ya teman-teman Jadi kita menambahkan blog kita Di Google Akses Jadi kalau kita sudah menambahkannya Kita bisa ngedit iklannya Ini tampilan beranda ya Teman-teman Kalau kita tekan yang pojok Kiri Garis tiga Ini banyak sekali Pilihannya Jadi Tekan saja yang beranda ya teman-teman Nah tampilan berandanya Seperti ini Kita cari yang ada iklan Nah kebetulan saya sudah Tercentang warna hijau ini Berarti saya sudah Menambahkan situs Blog saya Ke Google Akses Tetapi belum di Tinjau ya teman-teman Memang Pesaratan kalau kita Mau menambahkan situs blog kita Ke Google Akses itu Butuh waktu Bisa sampai satu bulan Situs kita Atau blog kita Diterima oleh Google Akses Karena Situs blog kita itu Nanti dilihat dulu Trafficnya Atau Tidak Melanggar kebijakan-kebijakan Jadi hampir sama Dengan kita Nge-Youtube Cuman bedanya Kalau di blog itu Cuman sekedar Tulisan artikel Sedangkan Kalau di YouTube itu Video yang kita upload Nah jadi hampir sama Tapi masih berkaitan Kita langsung saja Ke pokok Pemasalahannya Kita langsung edit saja Ya teman-teman Yang ini Yang nomor 2 Yang pertama Pembayaran Yang nomor 2 Iklan Kita edit saja Nanti sesudah itu Tampilannya seperti ini Ya teman-teman Yang belum subscribe channel saya Sebelah kanan bawah Ada tulisan Subscribe Banda merah Sebaiknya dipadamkan Biar berwarna hitam Jadi tampilannya Seperti ini ya teman-teman Selanjutnya Teman-teman Yang Format iklan ini ya Iklan dalam Mahalaman Sampai ke Iklan Pinyet ini ya teman-teman Dihidupkan semua Jangan sampai Ada yang mati Misalnya contoh ya Kalau Contoh saya matikan ini Jangan sampai Dimatikan ya teman-teman Sebaiknya Dihidupkan semua Berwarna biru Dionkan semua Teman-teman Biar iklan kita Muncul di Artikel kita ya teman-teman Nah sesudah yang Di setelan iklan Kita kembali Ke sebelah kanannya Ada tulisan Pesan privasi Kita tekan saja ya teman-teman Di sebelah kanan Tulisan pesan privasi Kita tekan Nah ini Pesan izin GDVR Yang keduanya Pesan Privasi CC VA Jadi harus Dihidupkan semua ya teman-teman Jadi kalau seandainya Saya matikan Seperti ini ya teman-teman Kita hidupkan Jadi biar tidak Melanggar juga Atau Bisa orang Eropa Bisa melihat Pencarian di Google Kita Nah selanjutnya Ada dua ya Ijinkan Atau kelola Opsis Yang kedua Ijinkan Atau jangan Ijinkan Atau kelola Opsis Teman-teman yang pilih Yang pertama ya teman-teman Teman-teman Pilih yang pertama Tetapi kalau teman-teman Mau pilih yang kedua Silahkan Saya kebetulan Mau pilih yang pertama Ijinkan Atau kelola Opsis Nah selanjutnya Yang ini ya teman-teman Yang tanda pensil Sebelah kanan Ini adalah nama URL block kita ya teman-teman Nah ini URL block kita Ini secara otomatis Muncul sendiri teman-teman Kalau muncul sendiri Kita tinggal Konfirmasi saja Nah sudah kita Konfirmasi Nah selanjutnya Yang di bawahnya ya teman-teman Yang ada pesan Privasi CCPA Nah ini harus Dihidupkan juga ya teman-teman Kalau dimatikan Seperti ini posisinya Jadi sebaiknya Dihidupkan Nah jadi Kalau kita Dihidupkan Nanti orang Eropa Atau orang luar negeri Bisa Mencari Google kita Di Pencarian Google Nah seperti ini ya Teman-teman Sesudah itu Teman-teman Tekan yang Paling bawah Yang warna biru ya Tam Pilan Kesitus Terapkan ke situs ya teman-teman Nah tekan Terapkan ke situs saja Sudah terapkan Nanti otomatis Kita Kembali lagi Ke beranda Mungkin itu saja Cara mengedit Iklan di situs ya teman-teman Kalau Mau Yang Mau ditanyakan Silahkan tulis di komentar Ini masih dalam Satus peninjauan ya teman-teman Selamat menikmati